Halo teman-teman, selamat datang di Youtube channel aku, Diary of My Life, Diary Noni Selamat datang di Diary Noni, dimana pembahasan di Diary Noni akan aku rangkum secara detail Karena kalau bukan detail, namanya bukan diari Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan, aku mau memperkenalkan diri dulu secara singkat Aku adalah orang Indonesia yang tinggal di Belanda, panggil aja Noni ya, panggilan akrabnya Sebelum aku pindah ke Belanda, pekerjaan aku di Indonesia adalah sebagai seorang pramugari Di salah satu maskapai milik negara, yakni Garuda Indonesia Nah, di video kali ini, aku ingin membahas bagaimana sih pengalaman aku waktu aku ikutan seleksi pramugari Garuda Indonesia Memang sih, ini bukan yang terbaru Pengalaman aku ini, tepatnya itu 5 tahun lalu ya Cuman, yang gak ada salahnya kan, kalau misalkan aku mau membagi pengalaman aku Siapa tahu, ini bisa membantu teman-teman yang memang mau ikutan seleksi pramugari Garuda Indonesia Oke? Aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan juga subscribe Welcome to the club Dan buat teman-teman yang belum, jangan sungkan dan jangan ragu untuk like, comment, dan juga subscribe ya Oke teman-teman, sebagai info, proses seleksi yang aku lalui ini dilakukan di kota Bandung Jadi proses yang aku lakukan di Jakarta itu hanya proses pantauan akhir atau final interview Selebihnya itu dilaksanakan di kota Bandung Oke langsung aja ya Sebelum proses recruitment, aku melakukan daftar diri atau registrasi dengan sistem online Di website resminya Garuda ya, dicek aja di Google Lalu setelah daftar diri online, itu aku dapet nomor Nomor antrian kayak gitu lah Yang mana nanti digunakan saat hari pertama seleksi Tahapan pertama atau hari pertama Waktu aku dateng ke salah satu hotel di kota Bandung itu tuh udah ngantri banget ya Banyak banget, kayaknya sampai ribuan deh Aku gak inget jumlahnya berapa Tapi itu banyak banget Kemudian kita ngantri untuk dapet giliran pengukuran tinggi badan dan pengukuran berat badan Pas aku kebagian, aku diukur tinggi badan dan juga berat badannya Dan tinggi badan aku pas diukur itu jadi 163 Padahal tuh biasanya 165 Aku gak ngerti itu kayak gimana Tapi ya masih masuk kategori ya, karena minimal itu 158 cm ya Untuk cewek Dan maksimalnya 172 cm Tinggi badan 163 Berat badan aku 50 kg Berdasarkan hal tersebut, tinggi badan dan berat badan aku Itu aku masuk kategori badan mass index yang ideal Tidak overweight dan juga tidak underweight Dan aku masuk ke tahapan selanjutnya di hari yang sama Yaitu interview Pas interviewnya itu ditanyanya random Gimana ibunya? Pake bahasa Inggris atau pake bahasa Indonesia Cuman lebih keperkenalan diri lah Lalu aku disuruh memperkenalkan diri pake bahasa Inggris Nama, umur, kegiatannya lah sekarang lagi apa Sedang bekerja kah? Sedang kuliah kah? Atau sudah beres kuliah kah? Pokoknya ceritain Aku ceritain sedetail mungkin Supaya tidak bikin ibunya Nanya berulang-ulang Dan itu berhasil Setelah itu Aku disuruh Maju ke depan Jadi posisi aku disini Dan ibunya di posisi kamera Lalu disuruh maju Belak balik Dua kali balikan gitu Kalau gak salah Kayak model gitu Tapi jalannya biasa aja Disuruh kata ibunya Jalannya normal aja kamu sehari-hari ya Bukan gaya pragawati katanya gitu Oke terus setelah itu dilihat Sikutnya Wajahnya berjerawat apa tidak Nih Banyakin makan sayur ya teman-teman Sayur dan buah Dan banyak minum air putih Karena itu bisa bikin muka jadi mulus Ini aku gak pake Gak pake bedak sama sekali Banyak makan sayur dan banyak makan buah Jangan banyak makan goreng-gorengan Itu juga yang menolong ya Lalu setelah interview Aku dikasih kayak kertas gitu Disuruh tempelin foto Nama Terus tinggi badannya berapa Berat badannya berapa Dan di kertas itu ada tahapan selanjutnya Tahapan kedua apa Tahapan ketiga apa Selanjutnya tahapan yang kedua Dan di hari yang kedua juga Tahapan kedua adalah Psikotest dan juga Tes bahasa Inggris Yang aku waktu itu Dua-duanya online Tapi online-nya bukan dari rumah Jadi pengerjaannya itu Di laptop Tapi di ballroom hotel Yang sudah ditentukan Sama perusahaan Garuda Kemudian setelah itu Kita masuk ke ballroom hotel Di dalamnya itu Sudah ada laptop Yang disediakan oleh pihak Garudanya Dan kita duduk berdasarkan nomor urut Pengerjaan yang pertama itu Adalah mengenai Tes Psikotest 100 soal Dikerjakan dalam waktu 1 jam Lalu selanjutnya adalah Tes bahasa Inggris Dikasih waktu 60 menit Dan dikasih soalnya itu Sekitar 100 soal Kedua tes tersebut Yakni psikotest dan tes bahasa Inggris Yang aku dapatkan itu Keduanya berupa Pilihan ganda ya Nah Yang psikotest itu Contoh pertanyaannya Simple banget Kayak misalkan Kamu dihadapkan sama pertanyaan Kamu lebih milih Jadi pengusaha Atau jadi general Mau yang mana Pilih A atau B Kayak gitu Kalau untuk tes bahasa Inggrisnya Menurut aku pribadi itu Agak memusingkan ya Agak ribet Dan aku tuh gak lulus Di ujian Bahasa Inggris Tulisnya Yang pilihan ganda itu Namun pada saat itu Garuda memberikan Kesempatan kedua Bagi kandidat yang tidak lolos Di ujian bahasa Inggrisnya aja Jadi gini Dia lolos tes psikotest Tapi tes bahasa Inggrisnya Kurang nilainya Itu bisa ngulang Untuk reiksen bahasa Inggris Karena menurut mereka Yang penting itu Kepribadiannya Kalau bahasa Inggris itu Bisa dipelajari Kalau keperibadian itu kan Ya susah Sudah menetap Kayak gitu Memang beneran agak susah Itu pilihannya itu Membingungkan Ada 100 soal Dan waktunya 1 jam Pusing Semua hasil tesnya itu Diumumkan Via SMS Lolos atau tidaknya Semua diumumkan Via SMS Gak tau yang sekarangnya Mungkin lebih canggih Via email I don't know Aku gak tau Bener-bener gak tau Next Aku lolos ke tahap ketiga Yang mana tahapan ketiga itu Dilaksanakan di hari ketiga Berturut-turut Jadi Tahap 1, tahap 2, tahap 3 Itu dilaksanakan Berturut-turut ya Hari 1, hari kedua, hari ketiga Dan di hotel yang sama Kota Bandung Tahapan ketiga ini Mengenai wawancara kompetensi Jadi ini lebih mendalam Beda sama yang waktu tahap 1 Itu juga interview juga kan Tapi interviewnya Tidak terlalu detail Waktu tahap 1 Cuman perkenalan diri Singkat, padat, dan jelas Kalau tahap ketiga ini Si wawancaranya itu Lebih mendalam Lebih detail Dan waktunya Durasinya kurang lebih 20-30 menit per orang Pertanyaan yang diajukan ke aku Waktu itu tuh Seperti ini Apa penyesalan terbesar Dalam hidup kamu Terus kalau kamu bisa ubah Kamu pengen ubah Seperti apa Jadi dia tuh pengen tau Kepribadian kamu Seperti apa Bener-bener detail gitu Ditanyanya tuh ya Selesai dari situ Seperti biasa Pengumumannya Diumumkan lewat SMS Masuk atau tidaknya Aku masuk lagi Ke tahap selanjutnya Tahap keempat Yakni background check Tahap keempat ini Dilaksanakan 2 minggu Setelah tahap ketiga Dan prosesnya juga Di Bandung ya Di hotel yang sama Itu jadi ada tim Dari Jakarta dateng Dan itu timnya tuh dari Badan intelijen negara ya Pertanyaannya itu akan Seputar pendidikan Keluarga negaraan Pancasila Kayak gitu Terus Keagamaan Kan warga Indonesia Harus beragama ya Nah itu ditanya Sesuai agama masing-masing Asal usul keluarga Sil-sil keluarga Ayah, ibu, kakek, nenek Seperti itu Semua dokumen itu Aku bawa Kayak akta lahir orang tua Dan akta lahir kakek, nenek Yang kopiannya itu Dari kedua belah yang aku bawa ya Setiap orang ditanyanya random Gimana asal usul keluarganya Aku kebagian waktu itu Ibu-ibu Setelah itu disuruh Memperkenalkan diri Standar lah kan Dia belum kenal ya Kok gak terlalu banyak ditanya Karena pas aku bilang Ayah aku TNI ade Kakek dari ibu aku juga TNI ade Terus ibunya Oke saya yakin Kalau keluarga kamu Tidak berpotensi Membahayakan negara Ya terus dokumennya Ya dilihat sama dia Oke Ayah kamu TNI Kakek kamu TNI Yaudah Ibunya lebih ngasih Wejangan Nanti kamu kalau udah Keterima kerja Kerja yang benar Jangan kabur Karena ada beberapa Yang udah keterima Tiba-tiba kabur Kaget Dunia pramugari itu Tidak Seperti yang dia bayangkan Karena harus bangun Di pagi buta Terus pergi kerja Di tengah Malum gitu Yang mengharuskan kamu Untuk begadang Pokoknya schedule-nya itu Diluar dugaan Kamulah Jangan bayangin Enak-enaknya aja ya Kan kerjaan ini tuh Bukan jadi putri raja Kalian kerja Pasti capek Pokoknya ibunya tuh Menjelaskan seperti itu Lalu setelahnya Pengumumannya Seperti biasa Diumumkan lewat SMS Dan aku masuk ke Tahap selanjutnya Tahap kelima itu Medical check up Dilaksanakan di Salah satu laboratorium Di Bandung juga Dan kalau gak salah Itu satu minggu Setelah background check Atau dua minggu Aku lupa Pokoknya itu Dilaksanakan di salah satu Laboratorium di Bandung Dan sudah Dicover Sama perusahaan Tidak mengeluarkan apapun Aku gak ngerti Gimana sistemnya Yang terbaru Seperti apa Aku bener-bener Tidak tahu ya Kemudian Aku dateng Ke laboratorium Yang dituju Dicek Telinga Mata Gigi Paru-paru Cek darah juga Dan setelah itu Dokter Garuda juga dateng ya Ke Bandung Dari Jakarta Tapi agak telat gitu Karena dia Terjebak macet Nah Pas aku dicek gigi Waktu itu kan aku pakai BL Karena Aku tuh bermasalah Sama Rahangeng Mengharuskan aku Menggunakan BL Si dokter dari lab tersebut itu Itu heboh banget Gara-gara aku pakai BL Terus yang bikin Aku jadi jipet lah Jadi patah semangat gitu Ini gak boleh tahu Jadi pramugari Itu tuh harus dilepas Sampai akhirnya Dokter Garudanya dateng Cewek Terus dia baca Hasil labnya Cek darahnya Kayak gimana Tes Telinganya Kayak gimana Semuanya dia Pantau lagi Dan pas bagian gigi Dia Dia gak komen banyak Dia cuman cek Gigi aku Kan giginya dironsen juga Terus diliatkan Terus aku tanya lah Butuh feedbacknya Dok itu gimana gigi saya Bermasalah gak Karena saya masih pakai BL Dokter Garudanya malah Gak heboh sama sekali Dokter Garudanya kalem banget Gak apa-apa Kok kalau selama proses Recruitment Kamu boleh Tapi nanti Kalau kamu dinyatakan lolos Kamu harus lepas ya Enak gitu Gak bikin Gak bikin panik Kadang dari pihak luar itu Suka lebih heboh Daripada yang Tuan rumahnya sendiri Gitu Aku juga gak ngerti Terus hasilnya diumumkan Beberapa hari kemudian Lewat SMS juga ya Yang mana aku dinyatakan lolos Ketan tahun akhir Terus seneng banget Terus aku prepare lah Untuk ke Jakarta ya Sampai booking Makeup artist Buat final interview Karena kan Final interview itu Kita boleh pakai seragam Terus pakai makeup Aku gak pandai makeup Jadi pakai makeup artist Gitu didandanin Datang lah ke GCC Pas datang ke GCC itu Bukan cuma yang dari Bandung doang Ada juga yang dari Grup dari Jakarta Jadi digabung gitu lah Lumayan agak banyak Kemudian dikasih arahan Nanti kalian harus Menggunakan seragam Terserah mau yang warna Orange Atau warna Tosca Terserah kalian Itu gak ada bedanya ya Temen-temen Yang orange sama yang Tosca Itu biar warna-warni aja Di udara Terserah kalian mau pakai yang mana Aku rambutnya pendek ya Aku selalu pendek Waktu terbang Rambut aku selalu pendek Setelah pakai seragam Itu seneng banget Kayak Wow percaya gak percaya Nanti aku bakal pakai seragam ini Udah pakai makeup Segala macem Dan sama bapaknya Dijelaskan Nanti kalian harus Masuk ke ruangan Dimana di ruangan tersebut Kalian akan di interview Oleh direksi-direksi Garuda Dan di dalamnya itu Temen-temen Ada tujuh orang ya Yang aku pengalaman aku tuh Ada tujuh orang Interviewer Itu dari direksi-direksi Penting gitu lah Dan kita masuknya itu Bertujuh juga Jadi kayak puter Indonesia gitu Lagi di sidang Ditanya satu-satu Nomor satu Dua Tiga Empat Berderet gitu ya Aduh Ini jelas gak sih Temen-temen Pertanyaan pada saat Pantuhir Atau pantauan akhir Itu beragam ya Setiap orangnya Begitu kita masuk ke ruangan Itu kan sudah ada Tujuh direksi tuh Itu mereka nanyanya Terserah mereka Mau nanya apa Setiap orang juga Beda dikasih pertanyaannya Yang jelas Setiap orang itu Disuruh memperkenalkan diri dulu Baru setelah itu Dikasih pertanyaan yang lain Sejauh yang aku ingat Tipikal pertanyaannya tuh Seperti ini Kenapa kamu mau Menjadi pramugari Kenapa kami harus Meng-hire kamu Kenapa kami harus Menerima kamu Sebagai Awakabin Dari maskapai kami Apa kelebihan yang kamu punya Sehingga kami harus Meng-hire kalian Bergabung perusahaan kami Seperti itu Apa sih kelebihan kamu tuh apa Dibandingkan kandidat-kandidat lainnya Gitu Maju satu-satu Nah pas giliran aku maju Aku memperkenalkan diri Menggunakan bahasa Perancis Kenapa Karena aku ada basic Bahasa Perancis Jadi waktu aku kuliah itu Aku kursus Bahasa Perancis Di Institut Trongseidang Indonesia Di Bandung Dan juga di Tamrin Jakarta Kurang lebih 4 tahun Nah Itu yang menjadikan Kelebihan ya Dibandingkan kandidat-kandidat lainnya Dan Semua direksi Jadi matanya tertuju Pada muje tuh loh Lalu aku memperkenalkan diri Aku menggunakan bahasa Perancis Yang gak Bagus-bagus amat Tapi Seenggaknya bisa lah Memperkenalkan diri Bonjour Je m'appelle Blah-blah-blah Kalau sekarang Bahasa Perancisnya Gak Gak cacis Cus lagi kayak dulu Karena Udah jarang dipake Dan tinggal di Belanda Atau gak ada Yang pake bahasa Perancis Jadi lupa Dan itu tuh bener-bener Ambil perhatiannya Para direksi ya Oh Ini anak Ada kelebihan Ada potensi Dan setelah itu Ditanya lagi Selain bahasa Perancis Bahasa apa yang Kamu kuasai Pada saat itu Aku menguasai Bahasa Inggris Dan juga Dua bahasa lokal Atau bahasa daerah lainnya Selain bahasa Indonesia Bahasa daerah juga Merupakan Kelebihan ya Merupakan suatu budaya Kalian gak usah malu Gak usah gengsi Menggunakan bahasa daerah Budaya dan bahasa Merupakan suatu Identitas bangsa Kenapa kita harus malu Negara Indonesia itu Kaya akan budaya Ya tapi Kalau misalkan lagi interview Kalau bisa bahasa asing Alangkah lebih bagusnya Memperkaya budaya Memperkaya Wawasan juga ya Setelah itu Hasilnya diumumkan Satu hari kemudian Via SMS juga Dinyatakan lolos Atau tidak Dan aku dinyatakan lolos Setelah dinyatakan lolos Tahapan selanjutnya Sebelum memulai Terbang itu Masih banyak ya Kita harus Jungle survival Harus ground training Buat belajar Safety Service And other stuff Ada flight training juga Nanti dicek sama DKU PPU gitu Itu tuh Dinas perhubungannya Gitu ya Itu kalian harus paham Yang kalian pelajarin Di ground training Itu seperti apa Ya kayak gitu lah Pokoknya ya Buat kalian yang tertarik Seperti apa tahapan Setelah diterima Boleh komen Oke teman-teman Seperti itulah Kurang lebih pengalamannya Mohon maaf Kalau banyak yang lupa-lupa Karena ini udah 5 tahun lalu Mudah-mudahan Ini bisa memberikan Sedikit gambaran Bagi teman-teman Yang mau daftar Kalau ada pertanyaan Kalian boleh tanya Di instagram aku Di sini Aku akan senang hati Menjawab pertanyaan kalian Yang bisa aku jawab ya Kalau yang gak bisa Di luar kemampuan aku Ya mohon maaf ya Aku manusia biasa Aku bukan ensiklopedia Oke Jadi teman-teman Pengalaman aku terbang Bersama Garuda Itu kurang lebih 2 tahun setengah Itu termasuk Ground trainingnya Flight training Dan juga pengalaman terbangnya ya Tapi sekarang Aku udah gak kerja Di perusahaan itu lagi Karena aku udah Pindah ke Belanda Dan juga Buat teman-teman Yang mungkin Lagi nyari tau Gimana sih caranya Pindah ke Belanda Atau sekedar penasaran Gimana caranya Pindah ke Belanda Visa apa yang digunakan Itu aku juga share videonya ya Linknya ada di deskripsi Cek aja oke Semoga ini bisa membantu Sekali lagi Maaf kalau banyak Salah-salah kata Dan akhir kata Terima kasih Udah nonton dari awal Sampai akhir Jangan lupa di like Comment dan subscribe ya Sampai jumpa di video Dan juga di Arinoni Selanjutnya Bye Sampai jumpa di video